Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat selamat berjumpa lagi kali ini diharapkan saya ada sebuah paket yang isinya adalah panel surya nah seperti apa bentuknya mari kita unboxing bersama selamat menikmati dan sebaliknya yang teruk yang datang yang teruk alat Terima kasih telah menonton! 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 memakai baik seri atau paralel biasanya disini ada dioda ya disini ada dioda yang berfungsi biasanya buat ini apa bypass ya kalau seandainya rangkaian tersebut salah satu atau mungkin berapa ada yang kena bayangan jadi harus tidak melewati solar cell disini jadi lewat dioda sehingga bisa menjaga solar cell dari kerusakan ini desainnya ini samping-sampingnya seperti kurang rapi ya ini ada linknya masih rapi oke nanti kita coba tes ini outputnya dari sini nanti kita tes pakai multitester bila cuaca cerah tuh karena saat ini sepertinya lagi mendung mungkin kurang bagus ya voltasenya kurang voltasenya oke kita coba tes saja nanti ini kita keluar dulu oke sobat sekarang saya sudah ada di atas untuk tes voltase ya voltase dari solar panel ini berapa outputnya nah seperti saya bilang tadi saat ini cuaca sedang mendung bahkan semalam itu hujan dari siang sampai malam ya nah ini mataharinya cuma tidak begitu terik karena tertutup mendung nah dalam keadaan seperti ini berapa voltasenya nah disini sudah saya cepat ya ini plus yang merah untuk minus yang hitam oke kita coba berapa voltasenya ini sudah saya siapkan untuk tester kita tes ke DC kita gini kan saja hampir lebih jelas oke sekarang kita cepitkan yang hitam yang merah oke disini terbaca 20 poin 49 poin 50 oke naik turun ya ini posisi miring sini coba kita posisikan ke arah ini ya ke arah matahari apakah voltasenya berubah kita bisa ke arah ini ya ini posisi miring seperti ini dia dapat 61 62 oke kita beginikan aja bisa berubah ya sini turun-turun sisi segini mungkin seperti ini ya paling tinggi 62 kalau coba kita kesanakan akan turun karena dia tidak menghadap matahari seperti ini nah ini 63 ya seperti ini tinggi dalam keadaan mendung ini belum ada beban ya jadi seharusnya kalau terik itu dia dapet 22.5 ya VOC nya ini saat ini tinggi saya kasih bendung 20.63 tadi seperti ya oke coba kalau kita misalnya kita tutup ke tangan nah dia langsung turun ya protasenya 222 kita tutup lagi cuma 19 poin jadi bila ada sel tertutup maka akan berkurang voltasenya oke makanya seperti saya bilang tadi bila dirangkai seri atau paralel disini seharusnya dikasih deoda ya deoda disini buat bypass oke saat ini naik lagi 26 ya posisi seperti ini miring sekarang kita naikkan oke nah ini 20 poin tempat ya dapat tinggi dalam cuaca mendung oke sobat demikian unboxing dan transportasi solarcell genica 20wp oke jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng di pojok bawah ya supaya mendapatkan update video selanjutnya jangan lupa juga untuk like dan share supaya bisa di tonton oleh teman yang lain semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.